Ketua tim kuasa hukum Pemohon itu mempertanyakan keberadaan dua orang kuasa hukum KPU di ruangan tersebut ke pegawai MK. Kemudian Bambang beserta pegawai MK meminta keduanya keluar ruangan. BW meminta keduanya untuk keluar ruangan. Menurut BW, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak profesional. BW mengatakan pengacara tidak hanya sekedar profesional, namun harus memiliki etika. Bersama Ketua Tim Hukum BPN Bambang Wijayanto sangat menyayangkan adanya insiden masuknya kuasa hukum KPU ke ruang barang bukti di BPN di gedung MK. Dan berikut pernyataan Bambang Wijayanto atas insiden yang terjadi. Bersama Ketua Tim Hukum BPN di gedung MK. Irrung welcome. 135 lembut berikuttersi di Kisahки Ürung welcome. Sampaiyal berikuttersi di oleh BKI. Bersama Ketua Tim Hukum BPN di gedung MK. Bersama Ketua Tim Hukum BPN di gedung Ketua Tim Hukum BPN di kulit. Berikuttersi di oleh BK kanan. Jangan lelaيفa dari Kaw Gary danıyla mem Bitb thicker pembina MK. Berikuttersi di suks 2022 di kedua topateran BPN di movisi nil firing aboh. Tidak gini dong, ini kan yang di loading adalah Barang bukti kami Tiba-tiba ada penyusup masuk Setelah ditanya Dia orang dari kuasa hukum Dari termohon KPU Dan dia foto-foto, maka tadi saya tanya Anda punya izin gak? Yang diizinkan itu kan yang tadi Barang-barang yang tadi ditunjukkan Kok dia masuk ke sini? Maksud saya, kelakuan lawyers itu Bukan sudah profesional, tapi harus punya etik Karena ada dasar spiritual Kalau ada lawyer yang melakukan hal-hal yang tidak bermoral Yang potensial tidak bermoral Jadi Google tidak bermoral Ini kan bisa berbahaya Sayang KPU punya lawyer yang seperti itu Sayang banget Untuk menjaktalkan institusi KPU sebenarnya